Kalawan modus sistem tempel sejumlah pengedar ganja jeng sabu dicerak ke unit resursi narkoba Polres Cimahi di Jalan Raya Kota Cimahi. Dina etak ketak teh polisi ngamankan barang bukti ganja anuges dibungkus koran tur disumputkan di hiji tempat. Tahki keayaan Nalika pengedar ganja dicerak petugas unit resursi narkoba Polres Cimahi di Jalan Alun-Alun. Pelaku kungsi nyumputkan etak barang haram di satu kangen barang dagangan nanya etak topi. Tapi satu tas dibaladah ayah paket ganja kering anuges dibungkus memakai koran urut. Teukur seorang polisi OGE bergerak ke Jalan Pasir Kaliki Cimahi Utara. Amankan salah seorang pelaku pengedar ganja sejena. Kalawan sistem tempel koordinat pelaku tewala kaya satu tas dine bungkus rokok kapangi ganja siap edar sebebar halinting. Jero dua bulan katom penakan saat narkoba Polres Cimahi geshasia nyerek 18 tersangka kalawan 14 kasus. Barang bukti anuges diamankan reana 128 gram sabu-sabu, 280 opat ganja kering, 20 genap gram ganja sintetis, turta 1.880 pel obat terlarang. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan Andesgen modus pelaku ayatil lucara, anuges sistem tempel koordinat, K2 pelaku nyamur jadi padagang barang atau wadaharen, turta anuges tilu pelaku jeng nemake patapung. Kenakan pasal 111, 112, 114, dan 197 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kesehatan. Dengan ancaman minimal 5 tahun, kemudian paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Para pelaku diancam hukuman 5 tepikat 20 tahun bui.